Ya, Anda kembali di Ekonomik. Jangan jauh, Pak Pras tadi dari Apkasi dan juga dari Kalimantan Utara sudah menyuarakan aspirasi dari, katakanlah mewakili daerah begitu, Pak. Mereka punya suatu keinginan tersendiri atau ego dari wilayah sektoral masing-masing. Bisa kak ini nantinya merusak rencana jangka panjang nasional? Begini, jadi bicara pembangunannya antara pusat dan daerah, saya kira justru ini perlu cinergi. Antara pusat dan daerah. Seperti tadi dicontohkan masalah infrastruktur, Pak. Saya kira di tahun 2014 itu sudah jelas bahwa pemerintah itu juga fokus ke sana untuk mengurangi kesejahteraan wilayah, membangun periolitas pembangunan infrastruktur terutama dalam rangka peningkatan standar pelayanan minimum. Nah, tentunya kita harus fokus untuk infrastruktur. Nah, di samping itu persoalan konektivitas, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting dalam mendukung daya saing dan pembangunan infrastruktur, sehingga betul-betul daerah itu akan nyambung dengan daerah yang lain maupun dengan luar. Jadi di sini bagaimana kita bisa melakukan bottlenecking, optimisasi, dan pengembangan kapasitas. Memang, apa namanya, ini tidak bisa sendiri. Sehingga sebetulnya dari pusat juga berharap bahwa daerah itu juga tidak hanya mengusatkan kepada belanja-belanja yang rutin, tapi belanja modal infrastruktur yang lain juga, daerah juga memfokuskan di situ. Tentik penanya di mana, Pak? Di mana, tidak punya wajah untuk belanja modal yang cukup itu. Dia ada konstruksi ABD Energy, ABD, sorry. Tapi saya mau kembali tadi, jadi soal kemakaran itu ya, ini saya mendukung kalian. Secara keseluruhan, kebijakan itu sangat memiliki bertahan. Bukan hanya jumlah daerah bertambah kemudian pegawai harus ditambah, tapi kantor-kantor lain itu kan harus dibentuk di situ. Kapolres pasti, kejaksaan hampir pasti. Itu cuma konsekuensinya berapa? Belah, sepemirsa DTK saja yang pernah saya dapat laporannya itu, tiga tahun yang lalu, itu salah satu yang dipertanyakan adalah pembiayaan sebagai konsekuensi pemegaran itu, itu mencapai puluhan triliun. Jadi saya kira keuangan akan mencari tentang itu. Tapi ini adalah masalah yang sangat pokok di situ. Yaitu karena pola subsidi dan pemberian bantuan itu berbasis administrasi. Jadi bantuan itu kepada kabupaten, kepada keprovinsi, kepada kota. Gak mungkin bisa dapat bantuan, ada mesti bentuk kabupaten baru. Itu kamu intenti karena yang saya pikirkan itu. Jadi tidak usah diadministrasi, ya kalau kebetulan itu lumpuhnya ada beberapa objek dalam satu yulai yang dikali, ya gak apa-apa. Sekarang administrasinya, semua bantuan itu bantuan-bantuan kabupaten. Ya, kebantuan-bantuan dulu mungkin Pak menanggapi Pak Rian tadi. Jadi menurut Anda ini otonomi menjadi penghambat atau sebenarnya malah memudahkan investasi sih? Sekarang begini, ya. Intinya, kita tahun depan 2014 ini mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen. Itu yang harus kita capai dengan kerja keras. Nah, kerja keras itu hanya bisa tercapai kalau perekonomian daerah itu sinergis dengan pertumbuhan di keseluruhan secara nasional. Nah, tadi mengenai yang disampaikan Pak Rias mengenai subter pembiayaan. Nah, ini saya menyampaikan data saja bahwa tahun 2008, total alokasi transfer ke daerah dari APBN itu baru 292,4 triliun rupiah. Tahun 2008. 2014, artinya untuk APBN tahun depan, sudah dianggarkan 592,5 triliun. Artinya, dalam hanya 6 tahun, kenaikannya 300 triliun. Dalam 6 tahun. Jadi dalam 6 tahun itu kenaikannya lebih susah daripada besaran tahun 2008. Nah, tadi saya ingin... Tadi dari data Kesejaan Dalam Negeri dikatakan bahwa 40 persen penggunaannya untuk belanja pegawai. Itu yang harus diperbaiki. Nah, tadi saya mengatakan dengan Pak Rias tadi. Pak Rias bilang, ada pemekaran daerah. Apa sih implikasinya pemekaran daerah? Kalau ada daerah baru, berarti harus ada basic yang baru. Terangkas yang baru. Pegawai negeri dari berbagai jenjang dan segala macam kebutuhan operasional kantor misalnya. Nah, bayangkan yang muncul dalam struktur biaya penyelenggahan autonomi daerah, yang lebih menonjol akhirnya karena pemekaran adalah six cost-nya, biaya tetapnya. Nah, biaya sariadonya yang ada untuk membangun struktur dan lain-lain, akhirnya terkorbankan. Karena kita sibuk menghabiskan di biaya tetap. Nah, kalau peranan swasta, di mana swasta bisa ikut berpartisipasi? Pak Anton mungkin bisa menambahkan. Ada yang terlupakan. Artinya pemekaran ini berharap dengan ada pemekaran dana masuk. Tapi dana APBN ini kan seperti balon. Jadi penyelenggahan ini keluar disana.